Ramadhan selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu umat muslim. Pasalnya di bulan penuh berkah ini, pahala berlimpah bagi umat muslim yang menjalankan amalan baik. Karenanya banyak umat muslim berlomba-lomba mengumpulkan amal ibadah, salah satunya dengan melakukan tadarus Al-Quran. Saat ditemui dalam acara Nuzulul Quran beberapa waktu lalu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong, Haji Ahmad Rashidi Amin menghimbau kepada seluruh orang tua agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anaknya, terutama dalam penggunaan ponsel pintar, karena sangat mempengaruhi terhadap jiwa dan pemikiran anak. Membawaan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong kepada masyarakat muslimin, muslima, terutama di wilayah Tabalong, agar memperhatikan aktivitas anak-anaknya yang masih belum dalam pendidikan terutama untuk menggunakan Android atau HP yang bergambar, yang dimana itu sangat-sangat mempengaruhi kepada jiwa dan pemikiran anak-anak. Peserta Tadarus sebagian besar adalah remaja, antara usia SMP hingga SMA. Namun sebagian di antaranya juga terdapat peserta yang masih duduk di bangku sekolah dasar.